eh sudah dimulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku yang hebat semoga selalu dalam keadaan sehat amin hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hari ini teman-teman hari ini kita akan belajar tema satu ah yaitu tentang diriku nah sebelum kita mulai ke materi ini mari bersama-sama kita membacakan basmati bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim teman-teman sebelumnya ayah ingin mengingatkan pada teman-teman semua sebelum kita masuk ke materi tema satu ah untuk teman-teman yang belum melaksanakan sholat sunnah duha dan belum melaksanakan meruja'ah atakan lebih baiknya pada teman-teman melakukan sholat sunnah duha terlebih dahulu dan meruja'ah terlebih dahulu Alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan sholat sunnah duha dan terlebih dahulu nah teman-teman sekarang kita masuk ke materi kita yaitu materi tema satu ah tentang anggota tubuh teman-teman sekarang teman-teman bisa dibuka buku tema satu ah nya halaman 43 nah teman-teman disitu ada gambar anggota tubuh yuk kita bacakan anggota tubuh mulai dari bagian atas yang pertama ada rambut yang kedua ada mata yang ketiga ada telinga yang keempat ada hidung yang kelima ada pipi dan yang keenam ada darung nah baik teman-teman selanjutnya tadi kita sudah menjelaskan dari bagian atas dan sekarang mari kita sebutkan bersama-sama dari bagian bahu sampai dengan kaki yang pertama ada bahu yang kedua ada dada yang ketiga ada jari tangan yang keempat ada tangan yang kelima ada lutut yang kena ada hidung nah baik ya teman-teman tadi ayah sudah menyebutkan bagian tubuh dari atas kepala sampai dengan ujung kaki nah teman-teman sekarang ayah ada sebuah tayangan video tayangan video tentang tubuh mana saja yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh nah nanti teman-teman juga bisa mengikutinya dan mempraktikannya nah sebelumnya ayah akan memberikan video yang terlebih dahulu selamat menyaksikan sentuhan boleh sentuhan boleh kepala tangan kaki karena sayang karena sayang karena sayang karena sayang karena sayang sentuhan tidak boleh sentuhan tidak boleh sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam hanya diriku hanya diriku hanya diriku yang boleh menyentuh tubuhmu itu berharga nak gak boleh sembarangan disentuh kalau ada kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman bilang ya sama ayah atau ibu sentuhan boleh sentuhan boleh kepala tangan kaki karena sayang karena sayang karena sayang karena sayang karena sayang sentuhan tidak boleh sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam katakan tidak boleh lebih baik menghindar bilang ayah ibu nah kalau tadi teman-teman sudah menyimak video yang disampaikan oleh ayah Niko sekarang teman-teman boleh mempraktekan lagu sentuhan boleh dan tidak jangan lupa dikirim videonya ke bunda rena atau ayah Niko nah teman-teman tadi kita sudah belajar tentang anggota dan tadi kita juga sudah mengaksikan sebuah video yang memperlihatkan anggota atau mana saja yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh oke teman-teman selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah tentang panca indah nah teman-teman teman-teman sudah tahu belum panca indah itu apa saja nah pasti teman-teman sudah tahu semua dong untuk yang belum tahu ayah akan menyebutkan panca indah yang pertama ada mata yang kedua ada hidung yang ketiga ada lidah yang keempat ada telinya dan yang kelima ada tangan nah teman-teman tadi sudah menyebutkan tentang panca indah dan selanjutnya teman-teman tahu gak sih fungsi dari panca indah yang ayah sebentar tadi nah pasti semua sudah tahu dong nah untuk yang belum tahu yang pertama yaitu tadi ada mata mata fungsinya untuk melihat dan hidung fungsinya untuk menghidup dan telinga fungsinya untuk mendana lidah untuk merasa dan tangan untuk melakukan alhamdulillah selesai sudah materi tema kita hari ini tentang anggota tubuh dan panca indah subhanallah Allah yang begitu besar menciptakan manusia dengan sebaik baik sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu tapi jika kamu mengingkari azabku sangat pedih Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Al-Quran Surat Ibrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Terimakasih bahwa materi kita hari ini sudah selesai terimakasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti materi hari ini sudah menyimak video yang saya sampaikan semoga banyak teman-teman yang bisa teman-teman ambil terimakasih teman-teman ayat ini keakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih